Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pusat Institut Kali ini kita akan menayangkan seri diskusi beberapa hari lalu Tentang kepergian salah seorang intelektual Indonesia Jalaluddin Rahman Terlepas dari berbagai kontroversi tentang sosok Jalaluddin Rahman Di mana beliau diakini ataupun disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh syia di Indonesia Di mana kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ini mayoritas masyarakatnya adalah penganut teologi sunni Jadi terlepas dari persoalan teologi Jalaluddin Rahman adalah salah seorang intelektual yang punya pengaruh di Indonesia Jadi dalam seri diskusi kemarin beberapa narasumber memaparkan tentang sosok Jalaluddin Rahman ini Beliau adalah seangkatan dengan pemikir-pemikir Indonesia lainnya Seperti Nurholis Majid dan juga Gustur Walaupun Jalaluddin Rahman ini mungkin berada di ujung generasi tersebut Jadi dalam sesi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Khalid Al-Walid Jadi beliau adalah salah seorang sosok yang dekat dengan Jalaluddin Rahman Mungkin bisa dikatakan beliau adalah salah seorang muridnya Jalaluddin Rahman Jadi mungkin di pemaparan beliau, beliau lebih menekankan kepada kepribadian daripada sosok Jalaluddin Rahman Atau Kang Jalal Jadi beliau mungkin akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana sosok Kang Jalal di mata beliau Jadi lebih kepada kepribadian Jalaluddin Rahman Jadi supaya saya tidak terlalu panjang bicara Kita dengarkan saja pemaparan dari Dr. Khalid Al-Walid Terima kasih Mas Miswari Saya sangat tersanjung Diundang oleh Mas Dr. Miswari Beliau saya perlu perkenalkan sedikit Itu adalah pecinta ilmu sejati Yang dulu ketika kuliah S2 di ICAS ya Selami College for Advanced Studies Saya masih ingat betul Bagaimana beliau menggelandang di Jakarta Tidur di mana sore menghampiri Dan mandi Di mana saja Bahkan itu biasanya datang ke kampus Dan tidak mandi dan mandi di kampus Saya Luar biasa Tapi selamatlah perjuangan beliau Sudah hampir ini ya Sudah hampir Selesai disertasi ya Dan tidak dokter kita Insya Allah sekarang sudah jadi dosen di Aceh Ya ini satu kehilangan besar kita Figur intelektual Figur Seorang guru Dari Rangkaian Para Intelektual muslim Yang luar biasa Yang telah mengukir Gagasan-gagasan besar di Indonesia Dan telah meramaikan jagad intelektual Beliau adalah salah satu Tokoh intelektual Yang Telah mengukir tinta emas Dalam sejarah Pemikiran keislaman di Indonesia Masa-masa ketika Masa-masa ketika Tahun 80 dan 90 Adalah masa-masa yang sangat luar biasa Dari Dari Diskursus intelektual yang terjadi pada masa itu Yang Yang Mungkin yang lahir di tahun 2000 Tidak mengenal ya Bagaimana Kehangatan Pesona Diskursus Gagasan-gagasan besar Intelektual Itu Menghangatkan Pemikiran Keislaman Keislaman di Indonesia Sebuah era baru Kebangkitan Islam Dalam Khazanah Ilmiah Intelektual Terjadi di Indonesia Pada masa-masa itu Dan Saya Terlibat Sebagai seorang Mahasiswa muda Yang begitu haus Akan Ide-ide besar Gagasan-gagasan besar Dari Baik Dari Kalangan kiri Sampai Kalangan yang Paling kanan Dan bagaimana Kemudian Panggung Intelektual Di masa itu Diramaikan Oleh tokoh-tokoh besar Seperti Almarhum Gusdur Atau Abdurrahman Wahid Kemudian Juga Cak Nur Atau Nur Kholis Majid Allahyarham Yang Menjadi Goodfather Bagi para Madinah Maupun Bagi Aikes Jadi Cak Nur itu Tokoh yang sama Yang mendirikan Para Madinah Dan Aikes Jadi para Madinah Dan Aikes itu Sebenarnya Dua saudara Kembar Yang Sekarang sedikit Berjauhan Atau sedikit Dijauhkan Kemudian Ya ada Tentu Yang ketiga Yang kita dari rangkaian Kemudian pemikir Cukup menarik Dan besar Itu tidak lain Kemudian Ustaz Jalaluddin Rahmat Ada Tokoh-tokoh lain Tentu saja Ada Dawambara Harjo Ada Kuna Ada Apa MH Ada Kemudian Juga Siapa Sosiolog Dari Kunto Wijoyo Kunto Wijoyo Dan ada Beberapa Tokoh-tokoh Pemikir Lainnya Budi Munawar Rahman Sudah berada Di level Kedua Setelah itu Nah Yang tersisa Dan ada Amirais Saya harus menyebutkan Juga Amirais Pada masa itu Yang Masih Sangat Digelari Sebagai Ali Syariati Indonesia Pada masa itu Nah Dan Belakangan Yang tersisa Dari Tokoh-tokoh Pemikir Besar Itu Tidak lain Ustadz Jalolin Rahmat Yang Tentu Kita Masih Sangat Berharap Nah Saya Mungkin Seperti yang Diminta oleh Mas Miswari Tadi Saya mungkin Berbicara sedikit Tentang Pribadi Beliau Lantar belakang Beliau Dan Pribadi Beliau Pertama Bahwa Saya Cukup Merasa Dekat Dan beruntung Merasa Pernah Dekat Dengan Ustadz Hampir Hampir Dalam Masa-masa Bersama Dengan Ustadz Jalal Itu Selalu Keluar Kata-kata Yang Inspiratif Kata-kata Yang penuh Dengan Hikmah Dan Pengetahuan Jadi Beliau Beliau Adalah Seorang Yang Saya Saksikan Betul Begitu Mencintai Ilmu Dan Saya Menemani Beliau Dalam Waktu Yang Cukup Lama Dan Saya Melihat Beliau Kadang-kadang Hampir Tidak Pernah Tidur Malam Atau Kadang-kadang Menghabiskan Waktu Malam Malamnya Itu Dengan Membaca Buku Walaupun Kemudian Siang Harinya Dipenuhi Dengan Beragam Aktivitas Yang Sangat Melelahkan Hampir 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 Mungkin Ustadz Jalal Itu Tidak Tidak Ada Waktu Untuk Beristirahat Dari Satu Majelis Pada Majelis Yang Lain Dan Siapapun Yang Mengundang Beliau Itu Beliau Mengiakkan Yang Kadang-kadang Itu Juga Membingungkan Jadi Acaranya Kadang-kadang Banyak Yang Bertabrakan Karena Beliau Tidak Pernah Mengatakan Tidak Ketika Diundang Itu Selalu Mengiakkan Undangan Undangan Itu Sehingga Kadang-kadang Banyak acara Yang terpaksa Bertabrakan Atau Kadang-kadang Dihadir Sejenak Kemudian Langsung Lari-lari Untuk Majelis Yang Lain Tapi Selalu Saja Kecintaan Waktu-waktu Beliau Dihabiskan Malam-malam Itu Dan Biasanya Saya Kadang Cukup Hapal Persis Ritme Waktu Biologis Tajah Lalu Itu Biasanya Dia tidur Setelah Subuh Dan Sampai Pukul Setengah Sembilan Atau Pukul Sembilan Baru Beraktifitas Kembali Jadi Malamnya Dihabiskan Dengan Membaca Luar biasa Beliau Membaca Buku Apa Saja Bahkan Diantara Kekaguman Saya Bahwa Selain Membaca Karya-karya Klasik Yang beliau Baca Beliau Juga Baca Pada Pemikiran Pemikiran Dari Para Pemikir Barat Modern Jadi Ini Semua Dia Lahap Dia Baca Luar biasa Saya Hafal Persis Bagaimana Ritme Aktivitas Ustazialal Pada masa-masa Saya bersama Dengan beliau Jadi Waktu-waktu Malam Itu Biasanya Dihabiskan Dengan Membaca Beragam Kemudian Buku-buku Baik Dalam Kitab-kitab Klasik Maupun Kemudian Karya-karya Dari Pengkir Barat Kontemporal Nah Menariknya Bahwa Bagaimana Ustazialal Itu Merekonstruksi Kemudian Instruksi Pemikir-pemikir Barat Itu Pemikiran Barat Itu Untuk Melihat Kemudian Beragam Dimensi Keislaman Ini Kecintaan Yang luar biasa Dari beliau Terhadap ilmu Saya ingin Bicara Bahwa Saya menyaksikan Saya sudah Saksi hidup Dari Bagaimana Kecintaan Ustazialal Kepada Ilmu Yang sangat Luar biasa Jadi Dia selalu Kemudian Berusaha Untuk Mencari Kemudian Karya-karya Baru Karya-karya Klasik Islam Jadi bagaimana Di antara Salah satu hal Yang luar biasa Saya melihat Bagaimana Ustazialal Memberikan Sebuah Perspektif Perspektif Baru Dalam Setiap Kali Meng Konstruk Kemudian Pemikiran-pemikiran Keislaman Klasik Dan Selain Selain Bahwa Beliau Memiliki Dua Apa Dua Kemampuan Memiliki Atau penguasaan Antara dua Kazana Yang luar biasa Baik Islam Maupun Kemudian Pemikiran Barat Khususnya Barat Kontemporan Yang kita tahu Memang Bahwa Beliau Pernah Mendapatkan Pendidikan Di Iowa Di State University Di Iowa Dan Beliau Juga Pernah Di Australia Tetapi Pada saat Yang sama Kekaguman Beliau Misalnya Pada Pemikir Pemikir Filosof Filosof Iran Itu Membawa Beliau Untuk Secara Langsung Menghabiskan Waktu Beberapa Masa Belajar Langsung Di Iran Ini Memberikan Kemampuan Bagi Ustaz Jalal Untuk Membaca Dalam Dua Kazana Ilmiah Bukan Hanya Kemampuan Bahasa Tapi Kemampuan Dalam Memahami Kemudian Dasar Dasar Pemikiran Islam Klasik Atau Filsafat Islam Di satu Sisi Dan juga Pemikiran Barat Kontemporer Yang Kadang Ini Agak Sulit Kita Temukan Ada Orang-orang Yang Mungkin Menguasai Kazana Klasik Islam Misalnya Tapi Tidak Memahami Atau Menguasai Kazana Pemikiran Barat Kontemporer Tapi Keduanya Itu Keduanya Itulah Yang Kemudian Menjadi Konstruk Bagi Pemikiran Ustaz Jalal Ini Ditambah Kemudian Pemahaman Beliau Atau Pendekatan Atau Pemahaman Beliau Terhadap Filsafat Islam Atau Perspektif Dari para Pemikir-pemikir Filsafat Islam Misalnya Mutada Mutahari Yang Itu Kemudian Menjadi Nama Yayasan Yang Dibangun Ustaz Jalal Yaitu Yayasan Mutahari Juga Pemikiran Seperti Takimis Bayasdi Itu Juga Menjadi Pemperkaya Menguatkan Kemudian Kemampuan Ilmiah Pelanggan Ilmiah Dari Ustaz Jalal Rahmat Nah Bagaimana Kemudian Itu Semua Pada Saat Yang Sama Selain Penguasaan Yang Sangat Mendalam Seperti Itu Karena Beliau Juga Sebagai Seorang Pakar Komunikasi Walaupun Tentu Bukan Sekedar Dan Ini Menariknya Ada Banyak Pakar Komunikasi Tapi Pakar Komunikasi Umumnya Adalah Orang-orang Yang Menguasai Ilmu Komunikasi Tapi Ustaz Jalal Melebihi Semua Itu Dia Memiliki Kemampuan Khas Dalam Berkomunikasi Baik Dalam Lisan Tulisan Bahwa Keindahan Kata-kata Beliau Dan Kemampuan Kemudian Naratif Yang Sangat Luar Biasa Ditambah Kemudian Kemampuan Untuk Mengungkapkan Hal-hal Tersebut Secara Menarik Dan Cenaka Ini Menjadi Satu Kekuatan Naratif Bagi Ustaz Jalal Yang Menarik Siapapun Yang akan Mendengarnya Jadi Bagaimana Dia Mengemas Kemudian Gagasan Gagasan Besar Itu Dalam Bahasa Lisan Yang Puitis Dan Indah Itu Mampu Kemudian Menghipnotis Semua Pendengarnya Sehingga Sekalipun Dia Berbicara Dalam Waktu Yang Cukup Panjang Waktu Itu Terasa Singkat Ketika Kita Mendengarkan Pembicaraan Beliau Ini Kemampuan Seorang Ahli Komunikasi Dalam Komunikasinya Jadi Bukan Hanya Dia Memiliki Kemampuan Sebagai Seorang Ahli Dalam Ilmu Komunikasi Tapi Beliau Juga Memiliki Keunggulan Dalam Berkomunikasi Baik Itu Dalam Lisan Apalagi Tentu Tulisan Dan Kita Melihat Karya-karya Ustaz Jalal Tulisan-tulisan Ustaz Jalal Mulai Dari Islam Alternatif Yang Yang Sebenarnya Karya-karya Ustaz Jalal Itu Itu Adalah Kumpulan-kumpulan Dari Tulisan-tulisan Beliau Dalam Diskusi Dalam Seminar Dan Satu hal Yang mungkin Ini Satu Apa Yang saya Ikuti Bersama Beliau Dan Menjadi Satu Pelajaran Bahwa Bagaimana Setiap Kemudian Apa Ceramah-ceramah Beliau Itu Itu Menjadi Sebuah Tulisan Yang Menarik Ini Ada Hal Yang Yang Kemudian Mungkin Kalau Dengan Pemikir Seperti Murtada Mutahari Salah Satu Di Antara Keunggulan Murtada Mutahari Itu Adalah Kemampuan Apa Lisannya Itu Sebagaimana Tulisan Artinya Apa Yang Dia Sampaikan Secara Halisan Itu Kemudian Dia Tidak Pernah Menulis Secara Khusus Tapi Seluruh Karya-karya Yang Dituliskan Atas Nama Murtada Mutahari Itu Adalah Hasil Ceramah Dan Kita Melihat Bahwa Ustadzala Langsung Menuliskan Kemudian Ide-ide Gagasan-gagasan Yang Dia Ceramahkan Dalam Diskusi-diskusi Itu Dalam Tulisan-tulisan Yang Melahirkan Kemudian Karya-karya Beliau Ini Satu Kemampuan Tulisan Itu Yang Setiap Orang Yang Membacanya Seakan-akan Tersihir Terbawa Pada Sebuah Nuansa Yang Dia Inginkan Terbawa Kepada Dunia Ilmu Yang Dia Ingin Sampaikan Ini Tentu Kedua Hal Yang Sangat Luar Biasa Ini Yang Membawa Kemudian Ustadzala Sebagaimana Yang Kita Kenal Ini Selain Bahwa Dia Memiliki Penguasaan Yang Sangat Dalam Terhadap Ilmu Yang Kedua Bahwa Dia Memiliki Kemampuan Dalam Sebagai Pakar Komunikasi Dalam Berkomunikasi Baik Secara Lisan Maupun Tulisan Dan Yang Ketiga Ini Yang Kemudian Jarang Ada Pada Kalangan Intelektual Bahwa Ustadzala Itu Seorang Aktivis Yang Luar Biasa Dia Membangun Ide-idenya Itu Dalam Realitas Kehidupan Ini Kita Saksikan Misalnya Bahwa Saya Ingin Berikan Contoh Dia Ingin Wujudkan Apa Yang Menjadi Ide Yang Ada Dalam Gagasan Gagasan Besarnya Itu Kedalam Realitas Yang Nyata Jadi Kalau Misalnya Ali Syariati Menyebutkan Menggambarkan Memberikan Perspektif Tentang Rausan Fikir Yaitu Intelektual Yang Bukan Hanya Kemudian Berada Pada Menara Gading Berbicara Tentang Teori Teori Ilmiah Tetapi Mereka Turun Dalam Kehidupan Realitas Sosial Dan Ikut Berusaha Kemudian Merubah Realitas Itu Menjadi Sesuatu Yang Sebagaimana Yang Dia Harapkan Dan Ini Gambaran Atau Definisi Rasuan Fikir Yang Kemukakan Oleh Alisha Riyati Dan Wujud Rasuan Fikir Itu Kita Temukan Pada Diri Ustaz Jalun Rahman Beliau Bukan Hanya Seorang Intelektual Yang Begitu Luar Biasa Yang Sangat Dalam Pengetahuannya Dan Menariknya Satu Hal Yang Juga Bagi Saya Sangat Menarik Yaitu Kemampuan Sosial Jalal Itu Bukan Hanya Pada Satu Bidang Saja Tapi Hampir Beragam Disiplin Ilmu Yang Dia Ketika Mencermatinya Menjadi Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Kemampuan Mengungkapkannya Dan Penulisan Dan Tulisan Dan Mengaktualisasikannya Dalam Realitas Kehidupan Ini yang Kita Saksikan Dan Yang Saya Saksikan Seperti Itu Satu Dan Di antara Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Sebagai Bagian Penutup 5 Menit Penutup Bahwa Dia Di antara Gagasan Besar Yang Dikemukakan Oleh Sosial Adalah Dia Menawarkan Menawarkan Jalan Spiritual Jalan Tasawuf Sebagai Bagian Dari Upaya Untuk Mengobati Kemudian Penyakit Manusia Manusia Modern Saat Ini Dia Menawarkan Itu Sebagai Obat Bagi Problematika Kehidupan Manusia Yang Ada Pada Saat Ini Tetapi Tasawuf Yang Ditawarkan Oleh Ustaz Jalan Bukanlah Tasawuf Yang Fatalis Bukan Tasawuf Yang Menjauhi Dunia Tetapi Dia Terinspirasi Dari Imam Ali Bin Abi Talib Sebagai Tokoh Pujaan Beliau Bahwa Tasawuf Yang Dia Tawarkan Tasawuf Yang Hidup Dalam Kehidupan Sosial Berusaha Untuk Merubah Dengan Kesalahan Itu Realitas Sosial Dan Membela Kalangan Kalangan Yang Terpinggirkan Kalangan Kalangan Mustad Afin Kalangan Kalangan Yang Lemah Dan Itu Diwujudkan Saya Menyaksikan Bagaimana Misalnya Dalam Satu Perjalanan Kami Ketika Dari Jakarta Dan waktu Di malam hari Saya ingat Betul Dari Jakarta Kita Dari Pada saat itu Dari Kuningan Kembali Ke Bandung Kuningan Di Jakarta Kita kembali Ke Bandung Lewat Puncak Pada pukul Satu Dini hari Kira-kira Mungkin Pukul Setengah Empat Kita tiba sebelum Sampai Di pada larang Beliau Mengajak Mampir Ke satu Tempat Dan disitu Ada Satu rumah Kecil Yang kita Mampiri Disana Dulu Penghuni Rumah Itu Dulu Orang Yang suka Membantu Memijit Beliau Yang sudah Buta Dan Sepuh Dan Beliau Mengetuk Rumah Itu Pada Dini hari Dan Hanya Sebentar Kemudian Dan Memberikan Kemudian Amplop Amplop Yang Dia Dapatkan Dari Mengajar Dia Di Jakarta Kepada Orang Tersebut Saya tidak Mengenal Orang Itu Tapi Sopir Yang membawa Kita Cerita Bahwa Itu Adalah Dulu Suka Mengurut Dan Memijat Ustaz Jala Tapi Di tengah Dini hari Saya melihat Ini adalah Satu Akhlak Yang Diajarkan Oleh Imam Ali Bin Abi Talib Yang Memanggul Kemudian Gandum Gandum Dan Menaruh Di Muka Pintu Kaum Ustaz Afin Ini adalah Tasawuf Yang Diajarkan Oleh Ustaz Jala Saya ingin Sekedar Sedikit Membacakan Misalnya Dari Halaman 57 Dari Islam Alternatif Dan Ini Yang Dia Gugat Kemudian Betapa Banyak Umat Islam Yang Disibukkan Dengan Urusan Ibadah Mahbub Tetapi Mengabaikan Kemiskinan Kebodohan Penyakit Kelaparan Kesengsaraan Dan Kesulitan Hidup Yang Diderita Saudara Saudara Mereka Betapa Banyak Orang Kaya Islam Yang Dengan Husuk Meratakan Dahinya Sementara Di Sekitarnya Tubuh-tubuh Layu Digrogoti Penyakit Dan Kekurangan Gizi Atau Betapa Mudahnya Jutaan Bahkan Miliaran Uang Dihabiskan Untuk Upacara Upacara Keagamaan Di Di Saat Ribuan Anak Tidak Dapat Melanjutkan Sekolah Ribuan Orang Tua Masih Harus Menanggung Beban Mencari Suap Nasi Ribuan Orang Sakit Menggelepar Menunggu Maut Karena Tidak Dapat Membayar Biaya Rumah Sakit Dan Bahkan Di Saat Ribuan Umat Islam Terpaksa Menjual Iman Dan Keyakinannya Kepada Tangan Tangan Kaum Lain Yang Penuh Kasih Padahal Perumpamaan Kaum Muminin Dalam Hal Jalinan Kasih Sayang Kecintaan Dan Kestiak Kawanan Sama Seperti Satu Tubuh Yang Bila Satu Anggotanya Mengeluh Karena Sakit Maka Seluruh Anggota Lainnya Menunjukkan Simpatinya Dengan Berjaga Semalam Dan Menanggung Panas Karena Demam Ini Satu Gugatan Sosial Dari Seorang Sufi Pada Masa Kontemporer Di Negeri Kita Ini Yang Kita Kehadirannya Telah Merubah Kemudian Perspektif Umat Islam Tentang Pola Ibadah Tentang Pembelaan Tentang Jalan Spiritual Yang Bukan Hanya Dihabiskan Untuk Di Gua-gua Atau Bertasbi Memandang Zikir Di Masjid-masjid Tapi Hadir Dalam Kehidupan Sosial Membela Kaum Mustadhafin Inilah Sosok Dari Ustaz Jal bin Rahmat Walhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Saya Mungkin Menjawab Secara Umum Pertama Dari Saudara Muhammad Tadi Tentang Kenapa Kemudian Di Pemikiran Bajalah Kurang Diapresiasi Oleh Kalangan Syia Yang Ada Dari Kalangan Sayyid Atau Sada Saya Pikir Beginilah Bahwa Pemikiran Seorang Pemikiran Intelektual Itu Pasti Ada Praudan Kontra Dan Itu Saya Melihat Bahwa Salah Satu Karakter Dan Saya Melihat Karakter Yang Ada Pada Kalangan Intelektual Itu Mereka Mengungkapkan Gagasan Gagasan Apa Yang Dihasilkan Lewat Proses Berfikir Mereka Yang Kadangkala Itu Tidak Menyenangkan Semua Orang Dan Salah Satu Perkataan Yang Seringkali Diputip Oleh Pak Jalal Itu Ada Keidah Usul Fikir Ridonas Rido Rido Manusia Itu Tujuan Tujuan Tidak Pernah Tercapai Dan Itu Kita Dapati Pada Cak Nur Bahkan Di Kalangan Para Madinah Sendiri Ada Banyak Juga Yang Menolak Pandangan Cak Nur Tapi Banyak Juga Dari Kalangan Habaib Syed Yang Justru Mengapresiasi Di antara Tokoh Yang Sangat Mengapresiasi Dari Kalangan Syed Terhadap Pemikiran Pak Jalal Itu Misalnya Doktor Haidar Bagir Itu Berulang Kali Dia Mengapresiasi Ada Banyak Lagi Tokoh Yang Juga Dari Misalnya Lagi Abdillah Toha Saya Pernah Mendengar Langsung Bagaimana Kemudian Mengapresiasi Pemikiran Pak Jalal Ada Banyak Dari Kalangan Habaib Jadi Ada Pro Dan Kontra Itu Hal Yang Dalamnya Sebagai Seorang Pemikir Dan Memang Salah Satu Yang Saya Dapat Pelajari Dari Pak Jalal Itu Jangan Pernah Khawatir Atau Takut Orang Tidak Suka Pada Pemikiran Kita Selama Itu Hasil Dari Sebuah Proses Dialetika Ilmiah Yang Kita Dapatkan Go ahead Itu Kata-kata Saya ingat Go ahead Itu selalu Diungkapkan Berulang-ulang Oleh Pak Jalal Jadi Mungkin Saja Ada Pemikiran Pak Jalal Yang saya Juga Mungkin Belum Tentu Bisa Terima Misalnya Tapi Itu Hal Yang Lumrah Di kalangan Para Pemikir Kalau Kita Ingen Menjadi Pemikir Besar Go ahead Siap-siaplah Anda Juga Dihujat Oleh Banyak Orang Sebagaimana Cak Nur Juga Dulu Ketika Mengungkap Kalimat Tiada Tuhan Dengan T Kecil Dan T T Besar Itu Kan Dihujat Luar Biasa Atau Pandangan Sekularisme Islamnya Cak Nur Itu Menjadi Hujatan Yang Luar Biasa Jadi Menurut Saya Kalau Anda Mau Pemikir Besar Saya Mengutip Itu Harus Mungkin Kita Berani Mengungkapkan Pemikiran Dan Itu Saya Lihat Karakter Itu Ada Pada Pak Jalal Jadi Bisa Jadi Banyak Orang Yang Kadang-kadang Ya Prodan Itulah Pemikiran Menurut Kita Jadi Dalam Dunia Ilinya Ya Biasalah Kontra Prodan Kontra Itu Bagian Dari Hal Yang Dialektis Dan Itu Bagian Dari Sunatullah Untuk Mengembangkan Pemikiran Kita Jadi Dan Bahkan Banyak Kadang Cak Nur Tidak Sepakat Dengan Pemikiran Cak Nur Jadi Ada Salah Satu Beda Ini Pak Dokter Subhi Saya Ingat Dulu Di Razkiah Tempat Pengajian Pak Jalal Ada Seorang Ibu Yang Bertanya Kenapa Ini Bedanya Cak Nur Atau Saya Mengatakan Ini Bedanya Setajaran Cak Nur Ibu Itu Kemudian Bertanya Kenapa Sih Kalau Orang Yang Hadir Di Pengajian Pak Jalal Dari Tidak Berjilbab Pada Jilbab Tapi Ketika Hadir Di Pengajian Cak Nur Dari Pada Jilbab Jadi Lepas Jilbab Itu Ada Ada Yang Membedakan Itu By the way Lala Tapi Itulah Dialektika Pemikiran Jadi Nah Saya Nginyik Menjawab Juga Tentang Apa Namanya Ya Bagaimana Pandangan Pluralisme Pak Jalal Saya Melihat Begini Bahwa Beliau Pandangan Pluralismenya Itu Bahwa Bagi Pak Jalal Itu Tidak Ada Orang Yang Punya Hak Untuk Meng 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 Kebenaran Untuk Dirinya Atau Kelompoknya Jadi Bagi Pak Jalal Bahwa Bisa Jadi Ada Kebenaran Itu Tidak Artinya Pada Kebenaran Yang Sifatnya Relatif Itu Kan Subjektif Jadi Pada Kebenaran Yang Relatif Pada Tingkat Relativitas Ini Mungkin Bisa Jadi Bahwa Orang Yang Diluar Kelompok Kita Juga Juga Benar Dengan Pandangannya Sebagainya Jadi Kita Harus Kemudian Membuka Ruang Membuka Diri Untuk Kemudian Terbuka Jadi Tidak Memutlakkan Kemudian Pandangan Kita Sebagai Kebenaran Yang Tunggal Kebenaran Yang Apa Namanya Kebenaran Yang Ya Mutlak Ini Yang Kemudian Banyak Dikritik Oleh Pak Jalal Bagaimana Kemudian Beliau Mengkritisi Kemudian Pandangan Orang Yang Menasa Bahwa Pandangannya Yang Paling Benar Sehingga Lain Yang Salah Ini Yang Kemudian Melahirkan Pola Pluralisme Yang Ada Pak Jalal Tapi Pada Saat Yang Sama Saya Melihat Pada Beberapa Karyanya Bahwa Ini Ada Dua Hal Ada Pandangan Yang Bersifat Relatif Ada Pandangan Yang Sifatnya Absolut Pada Para Misalnya Sebagai Seorang Syiah Yang Meyakini Rasul Dan Kemudian Ahlul Bait Itu Memiliki Kebenaran Yang Absolut Atau Yang Hakiki Tapi Selain Itu Kebenaran Kebenarannya Bersifat Relatif Sebagai Sebuah Penafsiran Terhadap Agama Dan Itu Sesuatu Yang Mungkin Saja Banyak Kekiluannya Ini Yang Ini Dan Kemudian Mungkin Sebagai Penutup Saja Saya Mengulangi Atau Menegaskan Lagi Ada Dua Hal Yang Sampaikan Saya Selalu Teringat Dengan Kisah Yang Apa Namanya Kerisah Yang Selalu Dinukil Oleh Ustaz Jalal Ketika Mengisahkan Tentang Pola Sufistik Tadi Saya Berbicara Bagaimana Kemudian Pendekatan Dan Saya Melihat Ini Yang Selalu Ditawarkan Oleh Ustaz Jalal Dan Dalam Kisahnya Itu Dia Selalu Menggambarkan Dua Sosok Sufi Antara Ibnu Syafiq Dan Ibnu Umar Syafiq Itu Numbar Pernah Bertanya Kepada Syafiq Kenapa Engkau Memilih Jalan Tasawuf Sebagai Jalan Hidupmu Syafiq Berkata Bahwa Saya Dulu Seorang Sodagar Yang Kaya Raya Dan Selalu Melakukan Perjalanan Niaga Sampai Saya Melewati Satu Lembah Sahara Padang Pasir Yang Tersang Dan Saya Melihat Ada Seekor Burung Yang Jatuh Dan Patah Sayapnya Di Tengah Padang Pasir Yang Tersang Dalam Hati Saya Saya Berfikir Bahwa Burung Itu Tidak Akan Lama Lagi Akan Mati Di Tengah Sahara Ini Tetapi Tiba Tiba Ada Seekor Burung Yang Terbang Di Atas Burung Yang Patah Sayap Dan Persis Kemudian Menjatuhkan Buah Buahan Kesamping Burung Yang Patah Sayap Saya Melihat Ini Sebuah Peristiwa Aneh Sehingga Saya Tunggu Keadaan Burung Itu Kemudian Memakan Makan Dari Buah Yang Dijatuhkan Tadi Sehingga Kemudian Beberapa Hari Berikutnya Burung Itu Kembali Sehat Dan Terbang Saya Berpikir Kata Shafiq Kalau Burung Yang Matah Sayap Ini Di Tengah Sahara Yang Gersang Dalam Tempat Padang Pasir Yang Seperti Ini Saja Dijamin Rezekinya Oleh Tuhan Kenapa Saya Harus Bersusah Saya Mencari Rezeki Kesana Kemari Mengumpulkan Kekayaan Sementara Rezeki Saya Sebenarnya Sudah Dijamin Oleh Tuhan Karena Itu Saya Meninggalkan Dunia Perniagaan Dan Saya Menyibukkan Diri Dalam Ibadah Kepada Tuhan Karena Toh Rezeki Saya Sudah Dijamin Oleh Tuhan Kata Ibnu Umar Ini Yang Saya Selalu Dinkil Oleh Pak Jalal Ibnu Umar Berkata Salah Kamu Shafiq Kenapa Kamu Pilih Tasawuf Yang Burung Patah Sayapnya Itu Kenapa Engkau Tidak Pilih Tasawuf Burung Yang Terbang Mencari Buah-buahan Dan Ustaz Jalal Saya Lebih Memilih Tasawuf Nya Ibnu Umar Yang Mencari Buah-buahan Dan Membagikannya Kepada Burung Yang Patah Sayapnya Dan Sebagai Penutup Perkenankan Saya Membacakan Kemudian Puisi Perpisahan Kepada Ustaz Jalal Yang Saya Tulis Ketika Dalam Keadaan Ketika Saya Mendengarkan Berita Tentang Wafatnya Beliau Kali Ini Langit Telah Menurunkan Hujan Darah Di Hatiku Tak Lagi Mampu Kuhentikan Air Mata Luka Ini Guru Yang Telah Menyepuh Hidupku Kini Telah Pergi Duka Apalagi Yang Kau Sembunyikan Untukku Telah Patah Sayap Sayapku Telah Luluh Tulang Tulangku Engkau Pergi Tanpa Aku Mampu Memandang Wajahmu Menciumi Kembali Telah Pak Tangan Duhai Dahsyatnya Perpisahan Dengan Apa Aku Mampu Menyembuhkan Luka Ini Senyap Sudah Kata Kata Indahmu Jemarimu Kini Tak Lagi Menuliskan Cahaya Udar Sudah Harapan Kekasihmu Kini Telah Menjemputmu Rasul Dan Keluarganya Yang Suci Kini Tersenyum Menantimu Hani Disini Rataku Atas Kepergian Selamat Jalan Guruku Selamat Jalan Kelak Aku Berjusul Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Walai Tahirin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh